milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo, Yai. Kita undang ke depan, Yai. Mas bersedia nanya. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya apa? Cekemon. Mon, mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa saja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau... Itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang, nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret, Pak. Kota baru di sana, 15 menit dari sini, mangkrak. Buktinya, proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja. Mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut-lanjut, enggak-enggak. Alasannya bahwa sudah diundang-undangkan, harus dilanjutkan. Tapi kapan? Masalahnya kita nanti, pasti ada masalah lagi, ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak, Pak? Nah, yang kedua, Pak. Kita tahu, semua paslon, semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua, atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 0203, atau malah oposisi saja? Kira-kira saja, Pak. Pendapat pribadi. Kalau partai kita enggak tahu ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Ini, saya, saya tadi, sebelum, Kita harus menghormati pilihan. Betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Mon ya panggilannya? Mon. Yaimon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung. Betul tidak? Dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak. Ya, nah, saya, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek, sudah ditetapkan di undang-undang, oke? Bagu undang-undang. Nah, saya melihat, pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat gitu. Oke? Ini sama seperti, tadi saya coba cek, tapi kok enggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih, ada, kalau tidak salah, 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak, rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak, tidak ada anggarannya. Kenapa? Kan anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk. Subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah, sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Nah, kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Tidak ada dampaknya. Jadi, saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota. Tidak apa-apa. Tapi, hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Kemudian, puskesmas. Kalau tidak salah, 40-an persen dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Kita mau bangun mana? Mau bangun kementerian kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalan ya, Bung Mon. Jadi, ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi, inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektifitas. Dan yang kedua. Kedua tadi soal... Oh, saya tidak pernah berencana untuk menang satu putaran. Kami memang selalu berencana untuk dua putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi, memang betul. Kami tidak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran ke dua. Kenapa? Karena kami sudah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilgada, itu cuma satu putaran. Hanya Jakarta yang pilgadanya dua putaran. Jadi, kalau saya ditanya, saya mindset memang mindset dua putaran. Tidak pernah satu putaran. Dari dulu. Dan lebih baik. Ini saya mau tanya nih. Survei. Surveinya selalu nomor berapa kita? Saya. Saya lah. Saya nomor tiga. Saya tanya. Ini di ruangan ini yang pernah disurvei, acungan tangan. Yang pernah disurvei? Tidak pernah. Anda satu. Lumayan lah. Kapan waktu itu? Agustus. Sekali satu orang di sini. Yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei satu orang nih. Kami selalu disurvei nomor tiga. Dulu di Jakarta juga begitu. Terus menerus disurvei nomor tiga. Eh pas pilgada? Nomor dua dulu. Nomor dua dulu. Yang penting nomor dua dulu. Habis itu baru? Nomor satu. Gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Kita beri tepuk tangan untuk Yaymon ini. Terima kasih. Oke luar biasa memang. Yaymon kalau nanti berubah pikiran gak usah diumumkan. Gak usah diumumkan. Gak usah diumumkan. Kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan gak usah diumumkan. Yaymon ini baru dua pertanyaan di segmen keempat.